Misal salah satu rangkaian menjelang Hari Raya Pasca adalah peringatan Jumat Agung yang diisi dengan jalan salib hingga penyalipan Yesus Kristus. Seperti yang dilakukan oleh orang muda Katolik atau UMK Gereja Paroki Santo Nicodemus di Ciputat. Banyak makna dan pesan yang terkandung dari visualisasi proses jalan salib ini. Dan berikut laporan dari Wisnu, Diharjo dan juga Muhammad Hoirudin. Setiap tahun umat Katolik memperingati Hari Raya Pasca dalam rangkaian untuk menuju Minggu Pasca. Hari Jumat ini diperingati sebagai Jumat Agung dan salah satu prosesi yang dilakukan dalam Jumat Agung ini adalah mengenang bagaimana Yesus Kristus disalib. Mulai dari Yesus diadili di pengadilan Pilatus kemudian berjalan hingga terjatuh tiga kali sepanjang perjalanan. Kemudian Yesus akhirnya disalib di atas Bukit Golgotha. Banyak pesan dan makna dari prosesi atau visualisasi jalan salib ini. Terutama untuk kesabaran, kemudian pengorbanan dan juga keikhlasan. Selain itu, dari prosesi jalan salib ini dapat diambil pesan untuk para pemimpin bangsa. Agar rela berkorban, kemudian mengabdikan dirinya untuk rakyatnya. Dan juga mau melepas jubahnya, mau turun dari singgah sananya untuk turun ke rakyat dan mengabdi kepada rakyatnya. Dari Tangerang Selatan, Wisnu Di Harjo, Muhammad Hoirudin, ANYUS melaporkan.